Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, hari ini guys, gue mau kasih tau kalian cara buat rumah survival di pinggir lautan ya guys, sesuai judul ya Nah, disini kalian bisa lihat kita ada di sebuah pulau gitu, kita bisa lihat disini, wow indah sekali guys, pulau nya sangat terpencil gini ya Nah, anyway, disini kita mau buat platformnya dulu ya, untuk buat rumahnya Disini sebenernya gampang banget, jadi sebenernya gampang banget, kalian mulainya dari air-airnya ini, rada pojokan, biar kita bisa tau ntar ujung dari platformnya itu dimana gitu Kalau gue, gue mau buatnya dari sini guys ya, kita mau buat dari sini Nah, dari sini, ini gak usah hitungin, pokoknya dari bawah lautan, dari dasar laut, itu kalian taruh aja locknya ya, oke Locknya sampe ini, naikin 2, jadi ada 2 blok naik gini, jadi kayak nonjol 2 blok, terus kalian tinggal taruh ke depan Nah, disini baru kita hitung-hitungan, disini kita mau buat platformnya disini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, oke 5, disini ada 5 Kita hancurin, jangan taruhin jangan begini aja ya, jadi bawahnya ini harus bener-bener dihancurin juga guys Biar tuh rasanya fondasinya tuh kayak tebel gitu guys, oke Ini badan ini kita bener-bener Ini juga sama, kita taruh blok lagi Disini kita 1, 2, 3, terus kita taruh lagi begini, eh salah, rada kejauhan Ya, kita fix out lagi biar gak rusak akhirnya, oke Nah, udah, jadi kita buat rumahnya begitu aja cukup untuk bagian situnya Karena di bagian sini kita mau buat gelokannya juga guys Nah, begitu guys, jadi 5, 3, 3, terus disini baru 5 lagi, oke Disini 5, oke, udah selesai, taruh begini dan jadi Oke, jadi ini untuk platform rumahnya ya guys ya Nah, disini kita mau buat bagian sini tuh, rada keluar juga ini sama Terus ini kita lurusin juga 3 blok, jadi 3 blok juga sama, makanya disebelah 1, 2, 3, taruh begini, disini kita buat 1, 2, 3, 4, 4, 5, oke Setelah ini kita mau ada jarak untuk rumahnya juga Nah, kita disini juga sama, 1, 2, 3, disini, disini juga sama Ini kita ngikutin aja nih, jadi kita hancurin, hancurin dulu Biar tidak menghalangi, 1, 2, 3, 4, 5, taruh begini Terus 1, 2, 3, 3, taruh, oke, dah Yang ini juga sama, senaranya tinggal ikutin aja sih Oke, jadi yang bagian sini maksud gue tuh, jadi kalian tinggal taruh aja begini Gak usah mikir nanenek, atau kalian gak perlu terlalu taruh juga juga gak masalah Soalnya itu nanti akan diubah juga Nah, untuk kayunya kita pake slab, pake slab oak ya Karena untuk mengirit barang-barangnya ini Biar kalian kan, ini kan survival kan temanya Jadi ya, kita mau ininya lebih irit lah ya tempatnya, apa bahannya Oke, kalian isi ini, pokoknya cuma sampe sini ya guys, cukup sampe sini aja Jadi, 1, 2, 3, oke Nah, disini kita soalnya udah mulai buat rumahnya guys Tapi, disini, jadi karena kenapa ini jaraknya ini Itu senaranya gue mau taruh ini lagi sih guys Kayak taruh semacam perbatasan gitu, sebenarnya Jadi kita buat begini Ini kayak pembatas rumahnya, jadi ini rumahnya disini Jadi kita tambahin cobblestone pertama Oke guys, jadi gue pikir-pikir lagi guys Sebagian sini sebenarnya gak perlu di ini banget Oke, jadi ini gak perlu dinaikin Jadi itu hancurin aja Cuman hitungannya ya, tetap aja begini Jadi kayak 5, 3 Kenapa gue bikin begitu? Biar ya, biar aku rat aja lah ya Nah, ini kalian tinggal taruh aja begini Kalian surround ini semua pake cobblestone Cobblestone, cobblestone Mungkin itu gak perlu pake kayu wali Kalian kalau mau hitung juga bisa sih Jadi kayak 5 Pokoknya jaraknya ini berapa nih? Pokoknya dari perbatasan itu sampe situ Itu 11 blok ya guys Dari sini Jadi 3 Terus 11 ya kesana Oke Jadi rada sorry guys Rada Ya rada ngaco gitu Tadi Oke Jadi kita mulai aja Lagi kita buat temboknya dulu Jadi pertama buat temboknya ini Kita 1, 2, 3, 4 Oke 4 4 blok ke atas Kenapa 4 blok? Karena nanti kalau misalkan Kita naruh lantai Dia gak pendek ya guys Kalau 3 blok tuh dia Dia kan sini Nah Ntar malah buatnya jadi kayak gini guys Ini soalnya kan lantai juga nih Bagian sini lantai nih guys Ini lantai ya Lantai nih bagian sini Nah disini senang kalian bisa pake slab Juga terserah kalian boleh Cuman karena gue kreatif ya Udah lah ya Gak usah pake slab-slapan ya Cuman Kalian kalau mau irit barang Juga boleh pake slab Oke Jadi pokoknya ini isi dulu Semua isi dulu Oke Jadi setelah ini udah diisi semua Jadi itu semua bloknya udah diisi Kalian udah bisa lihat rumahnya tuh bentuknya Bagaimana Nah disini Bagian sini nih kan Ada belokan nih Nah disini Gue mau buat tuh kayak turunan gitu guys Jadi ada Ada jalan turun gitu Begini Jadi kalian bisa jalan Bisa turun dikit Untuk Ke Ini ya pelabuhannya ya Cuman Tunggu Cuman disini kita pake slabnya Pake spruce aja kali ya Karena Kita butuh spruce Karena biar ya bagus aja gitu Kayak warnanya gak sama Dengan yang disebelah sini Nah kita disini Kita Panjangin Panjang Pokoknya dari Blok ini Kalian bisa liat Satu Dua Tiga Empat Lima Pokoknya lima Nah udah Simple Nah Ini jadi panjangnya berapa Dari sini Oke Sembilan blok Sembilan blok Oke setelah udah taruh itu Gampang Gampang lagi Kita senar tinggal taruh ini doang Taruh Lock lagi Tuh Tuh Begitu Kita taruh locknya Kita taruh begini Nah terus untuk Untuk pinggiran-pinggiran sini Mungkin gua Ini kali ya Biarin aja begitu Jadi kayak emang Kayak di luar sana kan juga Emang dock itu Emang ada pinggiran-pinggirannya Amin jarang banget Nah untuk ini juga kita bisa Desain mungkin pake Apa pake Ini guys Pake What Mana nih namanya Oke ini kita bisa dekorasi Juga pake Stair kebalik begini Jadi kita buat begini Nah begini Terus atasnya kita taruh lantern Atasnya taruh lantern Sini Terus bagian Bagian sini Kita bisa tambahin Semacam Bisa trapdoor lagi Gini Nah begitu Itu juga bisa Jadi ini kayak tempat untuk kapalnya kita Disini Nah Kan udah selesai tuh Platform depannya udah kelar Sekarang Kita Tambahin ini guys Tambahin atas rumahnya juga Oh by the way guys Bagian sini kalian gak perlu pake kayu juga ya guys Kalian Bisa ubah ini Pake Stone Atau gak Kalo misalkan Gak mau ini Ribet ya Tinggal tutupin aja Pake grass juga bisa Begitu ya Pokoknya terserah kalian Pokoknya intinya itu Tutup Tutup gitu Atas sini kita mau buat Kotak dulu guys ya Kita buat rumahnya kotak dulu Ini tips cara buat rumah juga ya guys Pertama buatnya Rada kotak dulu aja guys ya Gak usah mikirin ribet-ribet Karena Nanti kita bisa Extend ini semua Anyway Kita disini itu Tinggal tambahin doang Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5 Oke Jadi 5 blok atas Karena Kita mau tambahin ini guys Set Anjay Set Nah pokoknya Tiap pojokan tuh Tinggal Kita sambung-sambungin semua ya Next disini kita tinggal buat Atasannya doang Jadi ini kan Kita mau isi lantai nih Semua yang di atas cobblestone ini Kita mau isi lantai Pake Pake oak plank Nah ini gue pake world editor ya Biar cepet Tuh Jadi begitu Atasannya Nah bagian sini Kita tinggal hitung-hitung aja nih guys Disini kita Mau Mungkin bikin 3 kali ya Jadi kayak Jadi yang disini kan 5 Nah disini kita 3 aja nih Biar rada beda dikit guys Biar gak terlalu Linear sama Ininya loh Perbatasannya Nah ini baru Mungkin baru mau 5 Juga bisa Nah jadi 5 nya disitu guys Atau gak Gini dah Ini 3-3 nih kan 1 2 3 4 5 Nah disini guys Nah ini 5 nya disini Nah disini 3 Oke Setelah ini udah jadi Ini kita tinggal Gabung Naik-naikin lagi Terus bagian sini Tengahnya aja Jadi kita ambil tengahnya Ini kan 3-3 Ini juga sama Ini juga ambil tengahnya aja Gak usah ribet Terus untuk belakangnya Kita samain aja sama yang depan Biar interiornya gak ribet Nah setelah ini udah selesai semua Kita bikin kotak lagi Untuk atas ya Atasnya mungkin Kita pake spruce oak kali Jadi itu ada perbedaannya dikit Jadi ada ini ya guys Ada blok lain gitu Kita lapisin pake Spruce Oh Spruce Apa ini Spruce plank Spruce Spruce plank kan bener kan Nah udah gitu Udah jadi kan Kotak Jadi yang kotak begini Kita disini Kita mau buat ini dulu Pertama untuk Fondasinya dulu Kita mau buat fondasinya dulu Kita buatnya begini ya guys ya Setiap pojokan dikasih itu Untuk yang corner Kita kasih bentuk L Atau pojokannya itu Kita bikin kasih L Nah kita bikin begitu Nah oke Juga kita kasih Kan udah kan Nah disini tinggal Tambahin trapdoor guys Tambahin trapdoor Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Nah Jadi Itu keliatannya kayak Fondasinya itu Dia kayak rada ke bawah gitu ya Nah jadi dia Buatnya begini Nah oke Nah udah keren tuh Jadi Setelah kita udah buat Fondasinya juga Kita buat atap Atapnya dulu ya Kenapa gak buat Yang lainnya dulu Jadi kita Buat atapnya dulu Itu biar Apa namanya Biar kita tau Ini Ini bangunan awalnya gitu Oke Jadi Pertama kita buat Ini mungkin kita rada Atapnya kesini ya Berarti ya Caranya lurus kesana Caranya kita disini Kasih steer Kasih steer Kasih steer Begitu Oke Kasih steer Kasih steer Kasih steer Dan setelah itu Kita tinggal kasih aja Ini ya guys ya Bordernya gitu Dengan cara kita Pake oak lagi Eh pake oak Bener Pake oak Cucolid Oak lock Nah kita buat begini Kita naikin 1 2 1 2 1 2 Gitu Oke Eh Tengoknya gini deh Untuk irit bahan guys Untuk irit barang Gue Gue kadang sering kelupaan Ini untuk survival Oke Jadi 1 2 1 2 Nah jadi 1 1 2 2 Oke 1 1 2 1 2 2 Nah pokoknya 1 1 2 2 2 2 Buset Ngomongnya gimana sih Nah jadi yang bagian sini Hancurnya itu tengah Gak perlu ternyata Oke Jadi Kalian udah buat begitu Kita buat juga Di sampingnya juga Oke Nah setelah ada Kelar ini Kita mau atapnya Kita mau buat atapnya Kita pertama Pake cobblestone Jadi kita buat begini Kita buat begini Nah Jadi dia keluar satu blok gitu Guys Nah begini guys ya Nah begitu Nah atasnya pake apa Jangan pake spruce lagi guys Karena itu nanti bloknya jadi sama Kalian kalo mau juga bisa pake oaklock Ini mungkin bahannya rada boros ya Cuman kalian kalo mau pake spruce ya Silahkan juga Sebenernya juga oke-oke aja Cuman Ya menurut gue Kayak kurang aja gitu Kayak kurang gitu Jadi kalian kalo misalkan Mau rada boros dikit Dengan atapnya berbeda Ya rada unik Ya bisa pake gini juga ya Pake strip Pake strip oak look Nah kita bisa bikin begini Kita buat begitu ya guys ya Nah Jadi kalian isi aja itu Pake gitu Terus nanti ini pake cobblestone disininya Oke Set Nah begitu guys Nanti Kita tinggal isi ini semua Dengan jurnus World edit Biar tidak lama Oke Nah Ini kita juga sama Kita langsung tutup aja begini Tutup aja Oke Terus dengan jurnus World edit lagi Kita bisa langsung copy Semua ini Ke samping Intinya kalian Isi aja semuanya ya Nah Ini kan udah jadi Di rumahnya nih Kalian bisa liat ya rumahnya tuh Mantep kan Rumahnya ini jadi Ya rada besar gitu ya Untuk temboknya Gue gak usah isi dulu Bagian sini Soalnya nanti ada Ada beberapa extension Yang mau gue tambahin lagi Seperti contohnya yang bagian sini Bagian sini gue mau majuin dikit Jadi kita disini tambahin Kayak semacam gini kali ya Kayak ada 5 blok lagi Disini kita Nambahin Rada ke depan Tunggu Mungkin depannya ke sini aja Cukup Gak perlu panjang-panjang Ternyata Kita rada ke sini Oke Begitu Nah jadi itu untuk apa sih Senarnya ini untuk extension guys Jadi bagian sini Kayak jadi Biar rumahnya Itu gak terlalu kelihatan kotak Nah jadi kita tuh Bisa tambahin begini guys Jadi kayak 1, 2, 3 keluar 1, 2, 3 keluar Terus tinggal tambahin 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 begini Terus kita naikin aja Naikin kita hancurin ini Dan disini kita bisa buat tambahannya lagi Nah disini kita mau buatnya Gak mau terlalu tinggi juga Jadi disini Kita bisa tambahin begitu Nah disini kita bisa buat Atap rumahnya lagi ya Seperti yang di samping sana Nah Kita buat aja rumahnya Kayak simple aja Begini 1, 1, 2, 2 gitu ya Teori 1, 1, 2, 2 guys Nah begitu guys Setelah itu kita tambahin lagi Mungkin begini Begini Jadi kita buat Buat ini ya guys ya Buat atapnya lagi Koneksi atapnya guys Ini jangan lupa guys Bagian sini kan Ini ada kayak gini Kayak gak nyambung Nah jangan lupa dihancurin Jadi Disamain aja Kita buat begini Begitu dan jadi deh Nah Begini Dengan begini Dengan tambahan Cukup satu kecil gini Sudah membuat Perbedaannya sangat gede ya Nah Disini kalo gue liat Ini kayak berat ke kiri Banget gitu Bangunnya Kita mau bikin ke kanan juga ya Jadi kanannya tuh Mau gue tambahin Biar Juga Biar gak terlalu kotak Dan juga gak berat sebelah Nah Dengan cara gampang banget Disini kita tambahin Kayak extension gitu Mungkin kayak 5 gini Jadi 1, 2, 3, 4, 5 Nah gitu ya 1, 2, 3 Disini Disini juga 5 juga Jadi 2, 2, 3, 4, 5 Ini juga ada 5 Oke begini Terus 2, 2, 3 Nah ini kalian tinggal Ngeikutin aja nih Nanti ya kalian bikin kotak Begitu ya guys ya Jadi itu 1, 2, 3, keluar 3 Terus langsung kesitu aja Nah Disini Jadi Bagian sini nanti kita bisa buat pintu guys Disini Nah Ini untuk ke ruangan lain Ceritanya gitu kan Jadi Waktu kalian di interior Masuk Ini Tunggu Ini kita hancurin Karena ini kan ada tembok lain kan Nah Jadi kita keluar begitu guys Masuk Bisa ada pintu Arah kesini Yang mungkin nanti disini kalian bisa taruh Untuk furnace Untuk kayak dapur Kayak vibe-vibe dapur gitu lah You know Nah jadi Kita setelah itu Kita buatinnya dulu guys Disini kita tinggal naikin Naikin Jadi Ingat ya guys Kalau di tutorial gue Ya biasa ya Biasalah ya Biasa Kalau di tutorial gue tuh Ini guys Sering Udah ditaruh kayak gini Diancurin lagi Jadi Ya Intinya di tutorial gue Nggak ada yang pasti guys Di tutorial gue Nggak ada yang pasti Soalnya disini gue kasih tutorial Untuk kalian ide-ide aja gitu Kayak Oh Barangkali Barangkali kalian di rumahnya Udah bagus nih Cuman gue kasih ide kecilnya lagi Oh Bisa ternyata tambahin ini Lebih bagus lagi Gitu aja sih Itu ya guys ya Jadi Ya begitu guys Kalian tinggal ambil aja Comot-comot Kalian comot-comot gitu Kayak lagi makan Terus Kalian pilih aja Yang bener kalian berguna Untuk kalian yang mana gitu Nah Itu tutorial yang bener Itu gitu ya guys ya Nah untuk disini Kita pake strip Spruce Oak Jadi Kita disini tinggal tambahin Begini Hancurin lagi Kayak tadi yang gue bilang Hancur-menghancurkan Padahal udah ditaruh Tinggal taruh begini Taruhnya rada luar dikit Mungkin Eh enggak deh Enggak Jangan taruh luar deh Kita gini aja deh Ntar terlalu ribet guys Kalau kayak gitu Nah kita buatnya begini aja Cukup Simple Mudah Diikuti Ini kita taruh trap door lagi Di bagian sini ya Nah udah Jadi itu ada kayak Rada ke depan gitu ya guys ya Ini kita bisa tambahin pintu Bisa tambahin pintu Bagian sini Set Pintu Nah nanti itu bisa didekorasi guys Dengan cara Kalian juga mau Lebih keliatannya Lebih kokoh aja gitu Lebih Lebih strong Nah Kalau mau lebih strong Dia pakenya beginian guys ya Pakainya beginian Terus itu kita pake Wall Wall begini Eh jangan pake ini guys Pake wall cobblestone aja Biar gampang guys Nah Kaliannya bisa juga pake begitu Nah untuk yang pilar ini Kita ancurin aja Karena kita gak butuh Karena kita butuhnya Bagian sininya aja guys ya Oke Nah Nah begitu guys Begitu-begitu Setelah udah jadi Kita tinggal buat Tunggu Bagian sini guys Ini pilarnya mungkin gue pindahin aja Jadi empat gini Jadi gak Jadi gak sama depan belakang Biar Biar ya Biar Ini kan ada kayak bolong ini Jadi ya gue isi aja gitu Nah untuk rumahnya guys Untuk rumahnya kalian bisa pake Spruce oak block Yang di strip Jadi kalian disini Strip tuh gampang lah ya Kalian semua udah tau lah Itu gampang banget Carinya tinggal cari oak wood Eh tinggal cari spruce Terus kalian tinggal pake kapak gitu Nah untuk jendela Kita bikin tiga Oke Untuk jendela kita bikin tiga gini Jadi kayak keliatannya Lebih tinggi aja Lebih enak Dilihat juga Terus juga bagian sini Kita isi 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 juga Sampai sini Nah Isi juga Bagian sini Kita potong juga Mungkin pake Spruce juga Kali Nah Mungkin gini aja Jadi Kita pake Apa Spruce semua nih Bagian sini Mungkin kalo bisa juga Sampai depannya Cuman gue rasa Gak Gak Nevermind Nice Nevermind Nah Disini kita bisa dekorasi juga Dengan cara pake Pake Begini Jadi Pake grass block Kalian kalo ada grass block Juga lebih bagus Emang kalo belum ada ya Pake dirt aja dulu juga Gak masalah Soalnya juga Kurang keliatan Kalian mau bikin satu Begini juga bisa Atau kalian kalo mau bikin tiga Desain tiga gini Jadi ada tiga taneman Nah disini Ini gunanya untuk taneman Biasa disini gue kasih Kayak Ya daun-daunan lah Kayak daun-daun gitu Kayak daun Begini Atau begini Jadi kayak Ada daun-daunnya Kalian kalo mau nge-spill Juga bisa Dengan ya Kalian hancurin aja Trandornya Juga bisa Kalian kalo Misalkan ya Itu kayak Kalo gitu ketutupan dong bang Iya Ketutupan sih Emang Makanya Kalian bisa ubah juga Pake daun Pake bunga Atau semacamnya gitu ya Oke Jadi kita buat begitu aja Nah Untuk jendelanya disini Kita bisa pake fence Fence-nya Pake oak Jadi kita pake fence oak Terus ada pada bunga disini Kita buang ya Nah kita pake fence Kita gak pake glass Karena Kurang cocok gitu ya Kita maunya tempatnya Rada Perkayu-kayuan gitu Nah Untuk desain ininya Gampang banget Kita tinggal pake fence Fence disini Fence disana Tarot trapdoor Tarot fence gate Dan jadi Melah Desain Desainnya rada unik ya guys ya Kalian jarang nih Liat Yang begini-begini Nah Kalian bisa tambahin begini Kalau kalian mau tuh Kalau kalian mau Di extend lagi ya Buat Buat ini jadi lebih Lebar Lebih lebar Kalian juga bisa jadiin Begitu Cuma kalau kurang bahan Yang kayak tadi juga ada Oke sebenernya Bagian sini kita hancurin Jadi yang bagian segitiga ini Yang ada di segitiga ini Semua dihancurin aja nih Atapnya nih Ups hancur Oke Nah gitu Kalian bisa liat Nah gini kan udah enak nih Keliatannya nih Nah ini kita isi aja Biar padet Keliatannya Oke guys Ini rumahnya Udah mulai keliatan ya guys ya Nah Untuk bagian sini Kita mau buat Atap itu Dia rada mencong kesana ya Jadi dia Ngebedain Antara Atap yang ini Yang arahnya kesana-sana semua Jadi kita Nggak mau Arahnya kesana lagi guys Ntar terlalu Linear ya guys Terlalu rata Sama gitu kan Bosen gitu ya Jadi kita mau buatnya kesini guys ya Dia buatnya kesini Dengan cara gampang banget Kita tambahin lagi Frame lagi Begini Atau nggak perlu pake frame lah Kita Ada Lebih ide Lebih ide lagi guys ya Kita pake Cobblestone Cobblestone slab Bagian sini Atau nggak Atapnya beda Sorry Disini atapnya beda aja Karena disini Banyak cobblestone Kita nggak mungkin framingnya Pake cobblestone lagi Jadi kita disini bedain Bedain Jadi kita atapnya begitu Tuh Atapnya begitu Kita nggak mau terlalu tinggi juga Karena nanti Nabrak sama Sama rumahnya yang ini Jadi kita nggak tau Yang tinggi yang mana Rumah yang utamanya Dimana Kita nggak mau begitu ya Nah Disini kita tambahin aja Slab Oke Mana nih Tengah 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 Ini nggak ada tengah ya Oke Dia nggak ada tengahnya berarti ya Nggak apa-apa Santai gaming Nah disini kita bisa buat begini Oke Kita bisa buat begitu Nah Kita tinggal buat ini kan Jadi Satu Dua Tiga 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 Tengah Tengahnya dia begini Nah itu Masalah Nggak masalah Nah Untuk Atasnya Nggak mungkin kita pake Ini lagi Pake strip Nah juga masih mungkin Cuman kalian prefer yang mana Karena kalau ini dia kayak Ya jadinya Rada begini gitu ya Jadi kalau gue Biasa Kalau udah begini Kita Kita gaskan pake yang namanya Ini ya guys Pake blok lain Kalian mau pake Spur semua juga oke Mau pake Oaxenar juga oke Begini Atau juga Nih Gue punya ide nih Gue baru punya ide Jadi Yang full blok begini Kita pakenya Pakainya yang strip Oke Jadi yang kayak setengah gini Nanti pake blok lain Nah jadi kita buatnya begini Begini Nah Oke Ini kan dia naik kan Nah Disini kita bisa pake Slap Oke Kita pake slap Nah begitu guys Nah Problem Full Oke Jadi gue punya masalah guys Disini Disini satu dia naik Yang satu enggak Oke Jadi Gimana cara benerin ya Cara benerin ya Antara Oke gue kasih ini ya Gue antar pilihan Antara jadinya begini Kita liat Kita liat dulu Udah cocok atau belum Oke Jadi Keliatannya Kurang cocok Jadi Kita tetep naikin Kita tetep naikin ya Jadi bagian sini kita Hancurin Oke Jadi ini kita naikin Kita Ini kita tambahin lagi Jadi Intinya guys Kita Harus rombak ini lagi Semua ya guys Kita rombak lagi Ini semua Nah Ini kita hancurin juga Pokoknya intinya kalian tinggal tambahin dikit Oke Sorry Rada sorry guys ya Nah Kita bikin begitu Kita tambahin slap Tambahin ini lagi Tambahin slap lagi Jadi kayak selang-seling gitu Oke Selang-seling Nah gitu Dan jadi deh Atapnya ya Atapnya rada jadi Disitu Nah disini kalian bisa buat kayak kitchen Atau semacamnya Kalian juga bisa Bagian sini Kalau bagian sini Gue biasa sukanya Gue kasih fans aja Kenapa Soalnya tuh kan Kayak vibe-nya tuh kayak kitchen Atau semacamnya Jadi kayak butuh ventilasinya Rada banyak Jadi kayak Aliran udaranya tuh butuh banyak Jadi kita pakainya fans gitu Disini kita pintu masuk kayak sini Berarti disini kita jendela ya guys Ya bagian sini kita bisa bikin jendela Yang satu begitu Yang satu begitu Yang satu tinggal kasih fans Yang satu Jangan kasih fans Kita pake yang lain Kita pakenya Stair Sama trapdoor Sama trapdoor Gitu ya guys Sama trapdoor Kita beginiin Atau enggak Kita beginiin dah Kita tambahin slab Sama stair Jadinya begitu Oke Nah jadinya begitu Untuk yang Ya untuk yang Kalau yang ini ya Biasa aja begitu Juga udah oke Udah mantep Jadi kanan kiri Beda ada Karakteristiknya masing-masing Ya guys ya Disini kalian bisa Taruh trapdoor Mau sampai ini Disini Mau sampai sini Ini juga oke tuh Sampai situ juga oke Atau mau lebih Juga oke Cuman gue gak saranin Karena disini kita Mau kasih fans guys Fans Disini Fans ini Fans ini Fans ini Sini sini Dan sini Terus habisnya kita Pake fans gate guys Biar ada Apa namanya Ada keunikannya Masing-masing ya guys ya Jadi gak Setiap kali Fans semua guys Jadi kayak gitu Jadi ya Ada bentuknya gitu Bentuknya beda gitu Kayak beda gitu Kalau fans semua kan Boring gitu Bagian sini udah selesai Nah rumahnya udah selesai Bagian sini Kita bisa tambahin Bagian sini guys Bagian sini kita tambahin nanti Jadi disini kita isi Untuk bagian sini juga Kita isi juga nanti Tapi sebelum itu guys Kita disini kasih slab Atasnya Nah Jadi itu kayak untuk Ngebatesin gitu Ini itu atap Dan ini itu tembok gitu ya Jadi untuk 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 kayak itu Untuk Pemisah gitu ya Jadi kita tau gitu Temboknya mana Atapnya mana gitu Oke Nah ini semua Sudah selesai Tapi Kalau kalian liat belakang sini Itu kayak Ngeratanya kayak polos banget ya Rasanya tuh kayak Bosen gitu Kayak Ya rumahnya gitu-gitu aja gitu Kayak Bosenin banget Jadi Disini Saran gue Kalian Tambahin lagi Blok Blok lagi Kayak mungkin Tunggu Mungkin biar lebih Gampang Mungkin lebih gampang Kita buat rumahnya Rada begini ya Mungkin disini gak pake cobblestone kali ya Jadi kita sama Sama yang Ini Sama kayak begini Jadi langsung kayu Oke Biar gampang Gue gak mau buatnya Tengah-tengah Ntar kalian pusing banget Interiornya Jadi kita mau buatnya Rada linear dikit Nah bagian sini juga Rada salah Oke Kita buatnya begitu Dan disini Langsung aja Atap guys Atap aja Gak usah basa-basi Langsung atap Tapi sebelum itu guys Sebelum-sebelum itu Kita mau Yang sama Pake Pake spruce Pake spruce Jadi atasnya Pake spruce Gak Gak mau Pake yang Oh no Gak mau pake sama lagi Kayak begini Beda Bedain lagi Biar ada variasi Banyak gitu Oke Nah untuk ini Gak usah Gak usah Cingcai langsung Kita Tunggu Kita buat Bagian sini atapnya Kita mau Buatnya Rada Tinggi Tapi kita gak mau Terlalu Tinggi banget Gitu Oke Cara buatnya gimana sih Bang Kalau begitu bang Cara buatnya Sebenarnya gampang Kalian tinggal buat Begini Oke Buat begini Dimana sih Satu Dua Tiga Ini Panjangin Oke caranya Senah buatnya kayak segitiga gitu Cuman pake full balok Kayak guys Full balok Ini kan pake kayak balok Balok Nah dia jadinya Kayak begini Jadinya dia kayak Rada Ceper gitu Sedangkan ini dia Lebih Akan lebih tinggi guys Soalnya dia lebih curang Nah begini Nah begitu Nah 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 Begitu guys ya Buatnya Tinggal kita buat Taruh gini Oke Dah And it's done Kelar Tinggal kita tambahin aja Ya guys ya Bagian sini Kita tambahkan Kayunya Oke Kita tambahin Tambahin Nyancurin lagi Nyancurin lagi Berarti Oke Ini kita bisa buat Ini mungkin Ini karena ada terrainnya Jadi rada sempit Kalo misalkan belakangnya Lebih rater Lebih enak terrainnya Ya paling kalian tinggal Ratain sendiri ya Tinggal meratakan rumah sendiri Eh apa Bukan rumah Apa namanya Bukitnya Kok malah rumahnya Diratain gitu Nah ini kan Kelataannya Rada kaku gitu Sebenernya disini Kalian tuh bisa Tambahin pake Tadi pake Kayak stair lagi Disini Disini Terus Disitu kita tambahin Ini Tambahin slab lagi Gitu guys Terus tengahnya Kita bisa Tambahin penyanggal Penyanggal gitu Nah gitu guys Nah gitu Tambahin disini Tambahin disini Nah jadi Selesai Jadi disitu lebih kokoh gitu ya Keliatannya Gak Gak tipis gitu Oke Nah Disini atas ya Kalian kalo misalkan Mau ya sedikit rajin Kalian bisa pake granite Senarnya Pake granite gini Kalian bisa cari Karena Bloknya nih Jujurnya guys Kalo cuman kayu Sama itu Rada Rada boring Warnanya Atau kalian pake Diorite juga bisa Kalian pake Diorite aja mungkin ya Pake Diorite juga bisa Diorite gampang banget Nyarinya juga Terus bagian sini Terlalu kayak kotak-kotak gitu Kalian Bisa tambahin Stair Stair Mana Stair 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 Kok Eh rada Gak bisa ngetik Pake Stair begini Juga bisa Gitu Terus ini Kayak kasih Gini Itu juga bisa Atau Tunggu Pake spruce Oke Terus Kalian udah setelah itu Kalian bisa Tambahin fence Kayak fence disini Mungkin ya Fence disitu Nah itu kan jadi Kayak ada dekorasinya Tuh rada beda gitu ya Rada Gak Gak ngaco gitu Rada gak flat Jadinya oke Nah disini kita mau buat Kayak pintunya Pintunya mungkin Kayak bikin aja Dua mungkin ya Biar beda gitu Kita gak maunya Di tengah Karena kenapa Kalau bisa buat di pinggir Kenapa harus di tengah gitu ya Jadi kayak ada bedanya aja gitu Kayak Gak boring banget Masa Di tengah mulu Si pintu Nah kita buat Begitu Kita buat Begitu Kita bisa Kita tambahin Begitulah Kayak untuk Untuk rumahnya Ini karena Ya karena Ini ya guys ya Karena Tema untuk hari ini Itu adalah buat Rumah survival Jadi ya Rada wajar Kalau misalkan Misalkan Kalau ini kayu Semua isinya Kayu 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 Gitu ya Jadi ya Begitu ya Sebenarnya Kalau misalkan Ini juga bisa buat Ya jauh lebih menarik Si guys ya Gue Kalau misalkan Bisa pake blok-blok lain Cuman ya Namanya juga Rumah survival gitu ya Capek gitu Nyarinya Kalau bahannya susah Susah Nah ini Untuk kayak gini Nah kalian Gak perlu aneh-aneh banget Kalian juga bisa pake Trap door oak Juga Begini juga ada Bagus Terus kalian Untuk bagian sini Kalian bisa pake sign Sebenarnya Untuk tambahin Detailnya Tuh Kalian tinggal gitu Udah langsung keliatan Depthnya langsung ya Terus bagian sini Seperti biasa Kayak depan Kita mau rumahnya Ini rada ke hijau-hijauan Jadi Kita mau ini Ada tanemannya Banyak Taneman-taneman Pohon Nah Disini kita gak mau tinggi-tinggi guys Disini kita Soalnya mau kasih yang namanya bunga Oh bagian sini Karena Tabrak trap door Jadi kita gini aja guys Nah Nah gitu aja cukup Nah begitu kan Keliatannya langsung detailnya Langsung keliatannya mantep gitu Nah untuk yang bagian sini Dapur kita mau Atasnya Hancurin dikit Bagian sini Dua Cukup dua gini Terus kita pake trap door lagi Trap door nya Oak Trap door oak Gitu kayak ada ventilasi juga Ventilasi angin Nah setelah ini kan Rumahnya kayak gini kan Udah keliatan Udah lebih menarik Tempatnya Udah lebih Ya rumahnya gak Gak kotak-kotak gitu ya Gak kotak Semua gitu kan Bosen Disini kita tinggal Sekarang tambahin temboknya doang guys Kita isi tembok Akhirnya Bisa isi tembok Ingat ya guys ya Kalian kalo ikutin tutorial gue guys Jangan ikutin 100% ya guys Please banget ya guys Biar Kalian juga bisa Bisa Mikir sendiri Biar bisa Itu sendiri ya guys ya Berkreasi sendiri gitu Gak perlu mengikuti patokan orang lain Oke Sekarang temboknya udah diisi semua guys Mantap Nah tuh guys Udah diisi temboknya Langsung keliatan penuh gitu Rumah langsung padet gitu ya Langsung Wow 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 Gitu ya Ini kita isi jendela semua Di bagian sini Kita kasih jendela Jendela Oh jendelanya ini pake oak guys Ternyata salah saya Ternyata pake oak Ya lupa guys Tunggu guys Yang disini juga sama nih guys Nah Nah Baru sama Nah jadi ini kita buat jendelanya Rada banyak Kedepan Karena ini Lautan ini adalah Ini kita ya Apa Pandangan pertama kita guys Pandangan pertama Lu pikir apaan Anjir Romance atau apaan Pandangan pertama Maksud gue ide ya guys ya Apa namanya Kayak Ya view pertama kita guys Kayak kita bangun Ngeliatnya kesini Gitu kan Ngeliatnya kayak Uuh Langsung ngeliatnya ke laut gitu kan Kayak focal pointnya lah Juga kita bisa kasih-kasih trapdoor begitu Biar sama semua Terus kalian bisa juga tambahin Trapdoor mungkin Trapdoor Trapdoor Sebelah kanan kiri Kanan kiri semua Itu begitu Untuk yang disini kita bedain lagi Disini kita pake Stair lagi Terus disini kita bisa pake Slap Kita bisa buat slap gitu Nah Begitu guys Jadi deh Keren kan Untuk bagian sini guys Tengahnya Kayak kalo misalkan menurut kalian Tengah flat Kalian juga bisa tambahin kayak fence Jadi tambahin aja fence gitu Terus Bagian bawahnya sini Aduh Bagian bawah sini kita bisa kasih fence gate Kalo mau Tunggu itu Kasih fence Biar lebih detail aja sih Sebenernya kasih kayak fence fence gini Tuh kayak Ya biar lebih ada depthnya aja Biar Karena itu kan Kayak Pilar sama itu kan datar Jadi kita mau kasih Ya rada ada depthnya di kita Disini juga Kasih slap Kasih slap gini Nah Kita kasih slap gitu Jadi Slapnya yang bagian sini Gak perlu diisi juga Karena ntar terlalu Seragam Rada gak mau Rada menghindari Untuk atas ini juga sama Kita pake di Iorite Kita pake di Iorite Kita pake di Iorite Disini juga sama Pake di Iorite Oke jadi Udah Isi semua tuh Di Iorite-Iorite nya Ntar tinggal kalian benerin sendiri Di Dalam-dalem ya Tengah Oke gue tunjukin sekarang ya Senang ada pake Pake spruce plank doang sih Kalian tinggal benernya pake spruce plank doang Biar gak Biar gak ada bolong-bolongan Nah Begini aja Cukup Ini juga sama Bagian sini Sudah selesai Tinggal Bagian sini kita tinggal Jadiin Lantai Lantai ketiga Nah lantai ketiga Kita mau tempatnya itu Gak mau ada Macem begitu guys Rada Gatel gitu Ngelatinnya Jadi kita tuh tinggal Isi aja ini guys Isi pake yang namanya Trip o'clock lagi ya guys ya Ini kita Arahinnya beda Jadi kayak ada teksturnya sedikit Ada Dikit teksturnya Rada berbeda Nah untuk bagian sini Tengah kita bisa hancurin Jadi ini untuk jendela kita Mau hancurin segini gede Juga oke Jadi kalian disini Tinggal kalian tambahin Stair aja Tambahin stair Tambahin stair Mungkin bagian sini Kita tutup aja mungkin Atau Kita hancurin juga bisa Oke jadi gini aja dah Desainnya gini dah Biar gampang Biar gampang Taruh trapdoor Taruh trapdoor begini Terus Udah selesai Gitu aja guys Desainnya guys Gak perlu aneh-aneh Udah Kayak gini kan enak Langsung liat Pemandangan Lebrangnya juga sama Kita bikin begini juga Kita mau bikin kayak begini Taruh trapdoor Taruh trapdoor Taruh trapdoor Nah selesai Selesai Nah ini kan kayak Rada aneh gitu Kayak rada blang-blang Itu Bersadar guys Ini kayak rudal guys Nah Jadi kita gak mau Dalamnya tuh Kayak blang-blang gitu kan Mungkin kita disini bisa Kasih tambahin Setir Ya kan Terus mungkin disini Kita bisa kasih bookshelf Mungkin ya Kasih bookshelf gitu kan Disini juga Mungkin kita Kalau bagian sini Kita bedain lagi Kita maunya pake Trapdoor lagi mungkin Jadi kita gak sama Sama yang disebelah Gitu kan Terjadi kayak cuman Sisa rudalnya doang Bentuknya kayak rudal Jadi Bagian sini Kita juga bisa tutupin Begini Kalau kalian mau Kayak tutupinnya Begitulah Terus Ini kita Tambahin Stair Nah begitu Nah udah Kayak gini kan Keliatan lebih enak lah ya Biar kayak rudal Banget gitu Kayak ngeliatin Ini kayak rudal gitu Nah gini dong Nah kita tambahin Trapdoor disitu Trapdoor disini Selesai Taruh lantern Taruh lantern disini Lantern disini Dan jadi guys ya Yang tadi kayak rudal banget guys ya Bener-bener Bener-bener Nah ini kita juga sama guys Sebagai sini Kita tambahin begini Tambahin trapdoor juga Nah Nah ini kita tambahin Jendela dikit Kasih fence Oh ini tinggal cukup kasih fence Yang sebelah-sebelahnya Gak usah kasih fence ya Nah gitu Udah selesai Nah atasnya kan sekarang Lebih rapi Mungkin tangganya Kita juga bisa taruh disini Karena ini gak ada pintu masuknya Sama sekali ya Kalian bisa lihat Disini gak ada pintu masuknya Sama sekali Jadi disini kita bisa bikin Jadi untuk tangga Nah Oke disini setir Kita setirnya rada Rada belok dikit ya Rada belok city Nah Ini begini Oke Down Terus tambahin begini Tambahin begitu Jadi Tangga Tangga Nah Bagian sini rada ngambang Rada ngambang ya Rada ngambang Jadi ya kita disini ya Flexible aja lah Ya guys ya Gak perlu terlalu Jangan terlalu ini banget Apa namanya Kaku banget Nah Jangan terlalu kaku banget ya Kita bisa tambahin Begitu aja ya Ini kita bisa tambahin Jendela mungkin Tambahin jendela Tambahin fence Terus Tambahin begini guys Cukup Sampai situ Bagian rumah Depannya Dan rumah-rumahnya Nah Karena kita butuh tangga guys Kita butuh yang namanya tangga Ini bedanya Kita gini Kita hancurin aja Bagian situ Terus kita ganti Sama pake yang ini Nah Sudah Begitu guys Juga sama bagian sini Kita hancurin Bagi-begitu Sekarang kita tinggal Hancurin Tinggal hancurin Atasnya sini Hancurin Yang bukan pake slab Kita bikin begitu Nah disini kita tangganya guys ya Tangganya kita dari sini ya Tangga 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 Nah tangganya begini Kita tinggal isi begini Udah selesai Ini tangga untuk atasnya Jadi kita bisa lewat sini Untuk naikin lagi ke sana Aranya Bagian sini kita hancurin lagi guys Tembok-tembok Yang bagian sini Karena kita tidak perlu Tembok-tembok ini Nah Kita hancurin Kita tambahin begini Kita tambahin kayu Jangan tambahin kayu ding Kita tambahin ini aja ding Kita tambahin kayak Stair Pake cobble lagi Kita isi lagi begini Sorry Terus selesai itu pake slab Nah jadi itu kayak ada frame Yang gitu guys Ada frame-nya Disini kita bisa tambahinnya Kayak Semacam lantern mungkin Bisa kan Tambahin lantern begini Tuh Begitu juga asik Atasnya Kalau misalkan gak mau Langsung lantai Juga bisa taruh Begitu Juga oke Nah guys Jadi kalian Masuk-masuk rumah Masuk-masuk rumah Set Langsung kelihatan begini Ada pintu belakang Ada pintu depan Eh ini pintu belakang malah ya Jadi jatuhnya ini malah Pintu belakang Ini pintu depannya Nah Gitu ya Intinya guys Kalau mau bikin rumah yang lebih menarik Tinggal tambahin kotak-kotak gitu aja sih guys Kotak-kotak tambahan Oke disini kan udah selesai Nah bagian sini Kita juga sama Kasih jendela Jendela-jendela Simple gitu lah ya Taruh trapdoor Taruh trapdoor sini Oke Terus kita taruh slab Kita taruh slab juga Bagian sini Kan Terus kasih pot Kalau misalkan gampang ya pot Gue gak tau cara buat pot Gimana sih guys Tutorial dong Nah kita buat begitu aja cukup Gitu gak perlu aneh-aneh Terus kalian juga Kalau Misalkan mikir ini sekarang Disini terlalu sepi Kalian juga Ya bisa Sebenernya kalian bisa tambahin Kayak Begini guys Kayak namanya Kalau gue sama lemur Selalu bilang Ini namanya nonsense detail ya Kayak Ya bagus aja Kalau lo tambahin gitu Kayak Enak aja Kalau ditambahin Soalnya Jadi keliatannya Kanan kiri tuh balance gitu ya Kanan kiri dari rumahnya tuh Gak berat sebelah gitu Intinya begitu ya Bikin rumahnya tuh Sebisa mungkin Gak berat sebelah keliatannya Nah kita tinggal Tambahin Begini aja sih guys Tuh Gini Gini Mungkin bagian sini kita hancurin Jadi kita Tambahin begitu aja guys Udah Sebenernya tinggal tambahin gitu aja Dengan itu Rumahnya tuh udah stabil gitu Kanan kiri Gak berat gitu Oke Nah bagian sini Tengahnya mungkin Kalian bisa Tambahinnya Kayak trackdoor gini Semacam trackdoor gitu Untuk disini Mungkin kalian bisa tambahin Kayak Mungkin untuk ini kali ya guys Kayak tempat-tempat Untuk Naruh-naruh barang Atau semacamnya mungkin Atau kayak untuk kuda Mungkin juga bisa Nih kita tambahin Tambahin gini Untuk kuda Untuk kuda-kuda tercinta Disini mungkin kita taruh Stair berarti Disini kita Eh jangan taruh stair deh Pake ini deh Pake trackdoor Kita pake trackdoor gini Nah disini mungkin kita bisa Untuk parkiran Kuda kita kali ya Bagian sini Belakangnya ternyata Gak ada jendela Jadi kita tambahin jendela Disini Tapi disini Ketabrak sama itu Ketabrak sama tangga Jadi kita jendelanya Satu aja cukup ya guys ya Tambahin gini Tambahin trapdoor Tambahin trapdoor Nah begini Taruh slab Untuk bagian sini Kan karena Ini terlalu rata Ya kita bisa tambahin fence Tambahin fence lagi bagian sini Terus kita tambahin fence bagian sini Jadi biar gak terlalu Keliatannya biar gak terlalu rata banget Terus itu kita kasih fence game Selesai Tuh Jadi ada atapnya Apa Temboknya tuh jadi gak Gak polos banget ya Untuk yang disini Sebenarnya juga sama Ini sebenarnya masih polos banget Untuk Ya untuk taste gue lah Ini terlalu Masih terlalu polos Nah kalian bisa tambahin Semacam pilar kecil Kecil gini sih Nah begini Jadi kalian tinggal tambahin Pilar-pilar kecil dikit Terus disini Kita kasih steer Nah disini kalian Kalau mau Bisa acak-acakan Taruhnya Taruh steer Rada random gitu Habis itu Kita taruh slab Oke guys Kita taruh slab Nah Juga sama ya guys Kalian kalau mau Pokoknya kalian Bisa mungkin Ini ya guys ya Nge Ituin Ngevariasiin Oke Jadi itu ada variasinya gitu lah Oke nah kayak gitu kan Keliatannya jadi lebih Menarik Terus juga Kalian bisa juga Tambahin pake Mungkin pake trapdoor Kayak macem-macem gini nih Pinggir-pinggirannya Bisa pake trapdoor juga Terus disitu pake sign Untuk Ini untuk Untuk Nah basically Untuk ngenambahin Warna dari Ininya aja sih Dari bangunannya gitu Biar gak Keliatannya kobel stone semua Kan aneh gitu jelek Nah Bagian sini Kalau polos Kalian bisa tambahin Daun-daunan Ini polos banget nih Kalian tutupin Pake daun-daunan ya guys Ini teknik Namanya teknik Gabut ya guys ya Teknik orang males Ngedetail ya Terus disini Kita taruh buang bil Nah begitu Lain tinggal Ya tinggal taruh-taruh Begitu aja sih Kayak semak-semak gitu tuh Jadi kan Penuh gitu rasanya Langsung Sama disini juga sama Disini terlalu Ya terlalu polos lah ya Terlalu polos Jadi kita mau Isi ini pake ini Pake lift ya guys Disini kita isi pake lift Jadi kanan-kiri Keliatannya penuh Gak pelosh Oke Oke Jadi kita taruh Jendela lagi Kita mau ada jendela Biar Mantap Terus disini Kita taruh trapdoor Trapdoor Terus lap Slap 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 Terus fence Terus fence disini Kita bisa Variasi juga tuh Disitu ada 2 fence Cukup Cukup Gak perlu tambahin Apa-apa lagi Intinya kalian bisa Pake fence Untuk detailing Rumah sih Nah Ini guys Yang kurang tuh Ada 1 guys ya Disini ada yang kurang tuh Namanya cerobong asap guys ya Disini cerobong asapnya Kayak Kurang aja gitu Kayak Disana tuh kan Kayak dapur disini Kayak Fight-fight dapur Masa Masa gak ada ini sih Gak ada cerobong Nah disini kita pake gravelnya Bidu ini Kita pake gravel lah ya Tuh disini Jadi kayak Ya Kira-kira begini lah ya Kira-kira tempatnya tuh Begini Disini kita membuat Cerobong asapnya disini Bidu ini Kita gak mau Nah oke Kita disini pake Mungkin kalian bisa pake stone Mungkin ya Kan gampang tuh Terus buat Pake barrel Barrel-barrel gitu kan Pokoknya ya Kayak kitchen Sebiasanya gitu lah ya Kayak Ya dapur lah dapur Gimana sih dapur Ya begitulah ya Ya kayak dapur lah Beginilah kira-kira Terus disini Kita mau buat Cimney-nya guys ya Cuman kita gak perlu itu Gak perlu kita ancurin sih Ntar ya Kita pake campfire aja Langsung Kita kan Udah ada teknologi Yang namanya campfire Oke Nah disini Kita mau pake slab guys Slab batu ya guys Nah gitu guys Jangan taruh disini Karena Nanti keliatannya sempit Kalaupun mau taruh disini Ini harus dihancurin Jadi harus Kecil gitu Jadi antara Mau begitu atau begitu Serah Kalo gue lebih sukanya Gue hancurin ya Lebih Keliatannya lebih luas gitu Soalnya Nah Kita tutup aja begini Terus Disini kita kasih still Nah Gitu kan langsung keliatannya Wow Sebenernya biasa Keren Nah disini kita hancurin Hancurin aja semuanya Yang ada di Yang menghalangi jalan Ya intinya kalian tutupin lah dulu nih Kita hancurin semua Sampai atas ya Kita hancurin sampai atas sini Nah gitu ya guys Nah bagian atap Atap sini ya Jadi kita tutup aja disini Nih guys Jadi Cobblestone-nya Keluarnya Sampai atas itu kan Udah rata tuh semua tuh Ini kayak gini nih Nah Kalian tutup aja Jadi kita Buat kayak cerobong asap lagi Tapi dia Rada keluar dikit guys Nah jadi ini kita Tadi kayak tunggu Gue kasih ini dah Biar Biar gak aneh Oke Jadi ini cerobong asapnya Kita udah hancur-hancurin semua Oke Kita tutup nih Kita tutup Nah Udah Kita tutup Ini gak perlu dihancur-hancurin lagi semuanya Jadi cuman bagian sini doang Nah ini dia rada keluar dikit Cerobong asapnya Jadi dia rada keluar dikit Oke Kita pake stair Pake stair begitu Nah disini kita Biar variasiin dikit Kita ada Ya ada Lekak-lekuknya gitu Nah disini kita Ngal naikin aja deh Soalnya kita gak mau itu Ini ya guys Masuk ke interiornya kita guys Kalo masuk ke interiornya kita tuh Rada Nope Rada gak 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 bagus Jadi Ya gitu Kita Ini guys Kita variasiinnya itu guys Pake stair Pake stair Kayak macem-macem Begitu Jadi kayak ada Ini ya guys Ada bentuknya Bentukannya Nah disini kita bisa pake campfire lagi Campfire Terus kita pake stair Pake slab Eh pake slab Pake trapdoor Pake trapdoor Dan jadilah Cerobong asap Hooray Mantap Luar biasa Dah Ini ya guys ya Rumahnya rada lama hari ini Karena Ini rumahnya besar Rumah besar ya guys ya Oh terus guys Atapnya keliatannya Rada polos ya guys Jadi Kita harus detailin lagi guys Nah Kita ngancurin 3 Jadi kalian kalau bisa Jangan disini Disini ternyata Ya rada tembok Oke Jadi kalian kalau mau ngancurin Tembok Atau ini Kita Atau ngedetailin ya Kita harus 3 blok Terus 3 blok gitu ya 3 blok 3 blok gitu oke Kita gak mau Dia itu Ini ya guys ya Kayak terlalu Ini banget Kecil Jadi itu Oresnya 3 blok Dan Ini kita Sampilin dulu guys Kita pinggirin dulu Kita Mau buat Begini Nah gitu Jadi 3 Jadi udah belokan sini 3 Terus jarak 2 3 oke Kenapa jarak 2 bang Karena nanti kalian lihat sendiri Ini harus ada Ini ya guys ya Harus ada namanya Tembok Apa Kayak frame Framenya gitu ya guys ya Jadi disini kalian tambahin begini Aduh Sorry Rada salah Kalian tambahin begini Tambahin begini Tambahin begini Tambahin begini Begini Kalian lihat kan Disini seolah Ada itulah guys Nah Nah Begitu guys Begitu Jadi dalamnya Ya dalamnya Kira-kira begini ya Gak perlu terlalu Rapih banget sih sebenarnya guys Cukup begini aja Terus kalian tinggal Tambahinnya Pake steer Mungkin pake steer bisa Steer begini Set 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 Steer Terus disini Kasih slap Slap Disini kita keluarin Gak jadi Gak jadi Keluarin guys Jelek ternyata Terus ini kita tinggal Tambahin aja guys Udah selesai Disitu jadi Lebih Ada something gitu ya Atopnya ada something gitu Nah Kalau misalkan masih Terlalu polos Juga sebenarnya bisa Kita Ya Gak usah jangan pake steer Pake cobblestone Jadi Itu dia tuh Kayak Naik gitu Nah begini guys Kita hancurin lagi Kalau masih polos juga Ya Kita tambahin begitu Jadi ya Menurut gue Karena ini atopnya lebar Lebih cocok Kita pake atop yang Ada garisnya begini Oke Nah Jadi ini kita tinggal Extend aja semua Oke Kita extend Extend Oke Ini kita kasih jarak Satu blok Setiap itunya Oke Nah Kita kasih setiap jarak Satu blok Disini artinya Kita bisa kasih Dekorasi lagi ya guys Nah kita bisa tambahin begitu Tambahin Kayak gini Jadi steer Cobblestone Cobblestone Terus clap Nah Sudah selesai Kita bisa tambahin begitu Jadi Dan atopnya lebih keliatan Menarik Ya guys Ini juga sama Ini juga bisa Kita giniin Kita giniin juga bisa Tuh Kalian bisa liat Dan jadi Atopnya jadi lebih keren Untuk belakang sini juga sama guys Kita Gak mau Ini polos banget Jadi kita harus buat lagi ya guys Buat lagi di daerah sini guys Ingat 3 2 3 Ya 2 Mungkin ya 2 Mungkin sini Gak perlu lagi kali ya Gak perlu lagi deh Cukup Cukup sampai situ Jadi kita tinggal Tambahin Lagi kayak tadi Kayak begini Ya Ya Begitunya Tambahin atap-atap kecilnya Disitu pake steer Pake steer Pake steer Ya jangan pake steer Pake cobblestone Pake steer Pake steer Pake steer Pake cobblestone Pake steer Pake steer Terus pake slab Slab Atau kalian mau turunin gini juga boleh Tuh Gitu Terus setengahnya Gini Atau gak Gini dah Untuk yang ini Kita bedain Kita bedain Jadi Ini kita jaraknya ada 3 blok kayak jadinya Nah jadi dia mulai Mulainya tuh dari sini Begini Terus disini kita pake steer Pake steer Jadi digeser 1 blok aja guys ya Pake ini Pake ini Pake ini Dan jadi Jadi deh rumahnya guys Nah disini kita bisa Kasih kayak tadi Detail-detailannya Tuh kalian mau Senangnya ada ide lagi tuh Kalian kalau gak mau ada garisnya Kalian begitu juga oke Cuman kalau tadi tuh Dia tuh dia begini ya Kayak dia naik gitu oke Jadi kita buat yang sama aja kali ya Kita buat yang rada sama Rada sama Biar uniform Atau seragam Jadi Gak beda Oke Nah ini kan enak Untuk sini kita bisa kasih slab lagi Pake steer Kita bisa begitu Terus steer Steer Slab Slab Steer Slab 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 Mantep guys Jadi guys Wow Menarik Menarik Macem ya guys Kalian tinggal Tinggal ya sekreatif mungkin Untuk nutup-nutupin ini ya guys Oke Nah oh Untuk yang tangga guys Untuk tangga guys Kalian pake trapdoor juga guys Jadi ini kayak Untuk penyangganya Jadi biar Gak jatuh gitu Kalian kalau naik tangga Ini kalian bisa buat begini Nih Kalian bisa taruh begitu ya Itu ada tangga disitu Ya serah Terus kalian tinggal Dekor-dekor aja nih Kalian mau kayak gimana gitu Tempatnya Oke guys Jadi kalian bisa liat ya Rumahnya udah jadi Ini Jadi ini rumah Akhirnya tuh jadi begini Kalian bisa liat Rumahnya dari kotak Biasa jadi menarik Jadi menarik 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 Jadi keren gitu ya Kalian disini bisa Untuk mancing Untuk kapal Atau semacamnya Terserah kalian Disini kalian mau taruh Bunga-bungaan Kayak contohnya Begini nih Kita jangan taruh bunga Gitu ya Ya itu ya kalian Sekreatif mungkin lah ya Untuk bagian Ini rumah-rumahnya Oke Kalian bisa dekorasi sendiri Kalian bisa Berkreasi sendiri Jangan terlalu ngikutin Kalau bisa Ya kalian bisa buat Lebih bagus juga Gitu oke Jadi sekian dari videonya Terima kasih untuk Nonton video tutorial Untuk hari ini See you guys next time Bye-bye 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 Bye-bye